Intro Wakil Bupati Mimika Joannis Retop persah maraknya Juditogel dan peredaran miras saat pandemi COVID-19 mewabah di kota Timika, Papua. Hal itu dikatakan Wakil Bupati di kediamannya Jalan Hasanudin Kamis 14 Mei 2020. Dengan maraknya Juditogel dan peredaran miras di kota Mimika membuat orang nomor 2 di Kabupaten Mimika menjadi geram. Himbawan dan larangan dari pemerintah daerah Mimika untuk jaga jarak, kumpul-kumpul masa seakan-akan tidak diperhatikan oleh para pengelola Juditogelap atau Togel seperti yang terlihat pada Lorong Togel dekat Pasar Lama yang menjadi pusat peredaran Togel dan peredaran minuman keras di Timika. Di tengah mewabahnya virus COVID-19 di kota Mimika, pemerintah Kebupaten Mimika mengeluarkan 3 poin larangan kepada masyarakat selama menghadapi penyebaran COVID-19. Pihaknya juga akan menindak tegas kepada siapa saja yang melanggar himbawan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Mimika. Yang menyebabkan kerumunan masyarakat ini ini antara lain yang pertama minuman keras yang kedua Togel yang ketiga Judikin ini saya sampaikan pada semua ya biar nanti masyarakat Mimika tahu yang melakukan kegiatan-kegiatan ini stop Kami akan melakukan tindakan tegas yang termasuk yang para pelaku dan juga para penjual ataupun kita akan melakukan tindakan tegas. Saya berharap sekali masyarakat Mimika untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah yang sudah dilarang pemerintah dan juga yang sering dihimbau-himbau oleh pemerintah. Sementara itu Wawan mengakui penjualan Togel masih terus dilakukan dan belum ada perintah dari pimpinan untuk menutup Togel. Hingga kini Kabupaten Mimika positif COVID-19 tertinggi di Provinsi Papua dengan pasien kasus positif COVID-19 sebanyak 114 orang. Dari Timika Papua Franky Kemung para para TV ID mengabarkan.